Halo semuanya, saya Ihsan, di video kali ini kita akan lihat 9 tips untuk memaksimalkan setting handphone Samsung untuk semua serinya. Setting ini bisa kalian gunakan di seri One UI 2.0, 2.1, bahkan di 2.5 yang terbaru. Setting ini tentunya juga bisa kalian gunakan di device yang masih menggunakan One UI Core. Oke sekarang mari langsung saja kita lihat tips untuk setting yang pertama. Untuk setting yang pertama adalah setting untuk side key shortcut. Untuk setting ini kalian bisa lihat di setting kemudian buka yang advanced features. Dalam setting advanced features ini pilih yang side key. Kemudian untuk setting yang double press yang di bagian atas ini kalian bisa pilih untuk quick launch camera. Atau kalian juga bisa pilih untuk open app yang lain. Setting ini bisa kalian akses bahkan dari saat layarnya terkunci sekalipun. Saat handphone dalam kondisi terkunci kalian bisa double tap saja tombol powernya dan akan langsung masuk ke aplikasi kamera. Kalian juga bisa memilih aplikasi lainnya yang bisa kalian langsung buka saat double tap tombol powernya seperti tadi. Di setting side key ini kalian tinggal pilih saja yang open app. Kemudian pilih aplikasi dengan pilih tombol setting ini. Di sini kalian tinggal pilih saja aplikasi yang ingin kalian buka saat kalian double tap tombol powernya. Di sini misalnya kita pilih yang aplikasi sun entertainment wallpaper. Jadi kalian bisa langsung membuka aplikasi yang kalian pilih hanya dengan double tap di tombol powernya. Aplikasinya pun akan langsung terbuka. Kemudian setting kedua yang juga bisa kalian manfaatkan untuk memaksimalkan penggunaan smartphone kalian adalah quick one handed mode. Setting ini juga bisa kalian buka di setting kemudian pilih yang advanced features. Di sini kemudian pilih yang one handed mode. Dan di sini kalian bisa langsung aktifkan fitur ini. Fungsi fitur ini adalah saat kalian menggunakan handphonenya dengan satu tangan seperti ini dan kalian susah meraih menu di bagian atas laharnya. Jadi kalian bisa langsung mengaktifkan one handed mode ini di bagian tengah bawah handphonenya. Kemudian kalian akan langsung masuk ke one handed mode dan kalian bisa langsung meraih bagian setting di bagian atasnya dengan lebih mudah. Untuk keluar dari mode one handed mode ini tinggal tap saja di bagian area hitam ini. Jadi kalian tinggal tap saja dan akan langsung masuk kembali ke mode seperti biasa. Untuk yang masih menggunakan navigation button di bagian bawah ini kalian tinggal double tap saja yang bagian tengah home screennya. Jadi kalian tinggal double tap saja dan akan langsung masuk ke one handed mode. Kemudian setting selanjutnya yang bisa kalian gunakan untuk memaksimalkan penggunaan smartphone kalian adalah motion and gestures. Kalian juga bisa temukan setting ini di advanced features kemudian pilih yang motion and gestures. Di dalam setting ini ada banyak hal yang bisa kalian aktifkan untuk memanfaatkan fungsinya. Untuk kalau keempat fiturnya ini tentunya tergantung dari seri handphonenya juga. Untuk seri entry level dan midrange mungkin ada yang belum hadir fiturnya. Bahkan tapi kalian bisa menghafalkan beberapa fitur di dalam motion and gestures ini untuk memaksimalkan penggunaan handphone kalian. Misalnya disini kalian bisa mengaktifkan double tap to wake untuk mengaktifkan layar dengan double tap seperti ini. Disini kalian juga bisa mengaktifkan palm swipe to capture untuk capture layar dengan swipe seperti ini saja. Kemudian setting selanjutnya juga ada di bagian advanced features. Untuk setting yang keempat ini kalian bisa memanfaatkan smart pop up view yang ada di advanced features ini. Smart pop up view ini adalah tampilan notifikasi seperti facebook messenger. Disini kalian tinggal pilih aplikasi yang ingin kalian aktifkan untuk smart pop up view nya. Dengan memilih aplikasinya nanti saat ada notifikasi yang masuk untuk aplikasi yang kalian pilih akan muncul pop up view seperti ini. Setting ini tentunya akan cukup memudahkan kalian saat sedang multitasking dan membuka banyak aplikasi sekaligus. Jadi saat ada chat yang masuk kalian bisa langsung balas tanpa perlu keluar dari aplikasi yang lain. Kemudian selanjutnya tips yang kelima adalah memanfaatkan fitur dual messenger. Buat kalian yang punya 2 akun whatsapp, telegram ataupun messenger kalian bisa mengaktifkan fitur ini untuk menggunakan 2 akun dalam 1 handphone sekaligus. Untuk mengaktifkan fitur ini kalian bisa masuk ke setting kemudian pilih advanced features dan pilih yang dual messenger. Untuk aplikasi dual messenger ini hanya bisa kalian gunakan untuk aplikasi chatting saja. Disini ada aplikasi whatsapp, facebook, skype, telegram, dan messenger. Untuk mengaktifkan fitur dual messenger ini untuk aplikasi chatting kalian kalian tinggal langsung tap saja salah satu ikonnya. Kemudian pilih install dan nantinya kalian bisa langsung install 2 aplikasi sekaligus dalam 1 handphone ini. Kemudian tips selanjutnya yang ke 6 adalah tips untuk memunculkan shortcut di bagian lock screen. Untuk tampilan bawahnya biasanya ada 2 shortcut default yaitu tampilan shortcut kamera seperti ini dan juga tampilan untuk mengakses telepon. Kalian bisa ubah ikon ini di setting kemudian pilih di bagian lock screen kemudian scroll dan pilih yang shortcut. Disini kalian bisa langsung merubah ikon yang sebelah kiri dan kanan ini. Kalian tinggal ubah saja sesuai dengan kebutuhan kalian. Disini misalnya kita ubah untuk ikon flashlight. Jadi sekarang kalian bisa langsung akses flashlight dari lock screen kalian. Kalian tinggal pilih flashlight dan akan langsung aktif flashlightnya seperti ini. Kalian juga bisa memanfaatkan fitur ini untuk ikon aplikasi yang kalian sering gunakan. Untuk seri-seri tertentu kalian juga bisa pilih yang floating button ini. Dengan memilih setting floating button ini nanti shortcutnya akan muncul saat kalian menekan fingerprintnya. Jadi saat kalian hold fingerprint nanti akan muncul 2 shortcut di kiri dan kanannya. Kalian bisa langsung aktifkan aplikasi dengan cara ini. Akan tetapi setting ini hanya ada di versi-versi tertentu saja. Kalau kalian belum mendapatkan menu floating button ini kalian bisa menghafadkan bottom corner saja. Kemudian setting selanjutnya yang ketujuh adalah setting untuk mengubah clock style-nya. Di bagian setting lock screen yang tadi kalian juga bisa mengubah clock style menjadi lebih modern. Kalian bisa pilih untuk clock screen atau always on display di bagian ini. Bagi kalian yang sudah bosan dengan tampilan clock style yang sama kalian bisa memilih tampilan clock style yang berbeda di bagian ini. Untuk warna clock style-nya juga bisa kalian pilih di bagian color sebelah kanannya. Nanti tampilan lock screen-nya akan langsung berubah dengan clock style yang sudah kalian pilih. Kemudian tip setting selanjutnya yang kedelapan adalah fitur lockdown. Fitur ini adalah fitur keamanan untuk meningkatkan security dari handphone kalian. Untuk mengaktifkan fitur keamanan ini kalian bisa langsung masuk ke setting handphone-nya. Kemudian masuk ke bagian lock screen dan pilih yang secure lock settings. Kemudian masukkan pin untuk smartphone kalian. Dan dalam setting ini kalian bisa aktifkan yang show lockdown option sehingga saat kalian ingin mematikan handphone-nya. Nanti akan muncul lockdown mode di bagian ini. Kalian bisa aktifkan mode lockdown ini supaya handphone kalian tidak bisa di unlock dengan menggunakan fingerprint dan biometrics lainnya. Jadi hanya bisa di unlock dengan menggunakan pin kalian. Kemudian tip selanjutnya yang ke sembilan adalah mengaktifkan pin windows. Setting ini masih berkaitan dengan keamanan dari handphone kalian. Fitur pin windows ini bisa kalian memanfaatkan saat kalian meminjamkan handphone ke teman kalian. Dan kalian ingin mereka hanya bisa membuka satu aplikasi saja. Jadi kalian bisa pin windows untuk satu aplikasi saja sehingga mereka tidak bisa membuka aplikasi-aplikasi yang lain di handphone kalian. Untuk mengaktifkan fitur ini kalian bisa masuk ke biometrics and security. Kemudian disini pilih yang other security settings dan kemudian di dalamnya pilih yang pin windows. Disini kalian tinggal aktifkan pin windows ini. Nantinya saat kalian ingin pin salah satu aplikasi yang ingin kalian aktifkan. Kalian bisa membuka recent app seperti ini kemudian pilih yang icon aplikasinya. Kemudian pilih yang pin this app. Kemudian klik ok dan sekarang aplikasi yang bisa diakses di handphone ini hanya google playstore saja. Jadi saat teman kalian ingin membuka aplikasi lain mereka tidak akan bisa kembali atau keluar dari aplikasi ini. Untuk notification panel juga tidak bisa dibuka oleh teman kalian. Jadi kalian bisa memastikan teman kalian hanya bisa membuka satu aplikasi saja. Pastikan juga di dalam setting pin windows ini kalian telah mengaktifkan ask for pin before unpinning. Kalau kalian tidak mengaktifkan fitur ini teman kalian bisa langsung unpin dengan cukup mudah. Jadi mereka tidak perlu memasukkan passwordnya. Jadi untuk keamanannya kalian pastikan setting ini sudah kalian aktifkan. Untuk keluar atau unlock fitur pin windows ini kalian bisa langsung swipe up dengan tekan lama seperti ini. Kemudian pilih unlock dengan fingerprint atau dengan biometrics yang lain. Kemudian kalian bisa langsung membuka aplikasi seperti biasa. Kalau kalian suka dengan video seperti ini jangan lupa like dan juga subscribe untuk mendapatkan notifikasi saat ada video terbaru dari channel ini. Kalian juga bisa mendukung channel ini untuk terus terkembang dengan join ke membershipnya. Nanti saat kalian komentar di samping nama kalian akan ada bed spesial untuk kalian yang join membership ini. Kalian juga akan mendapatkan emoji yang cukup menarik. Buat yang mau diskusi lebih lanjut kalian bisa langsung tulis di kolom komentar dan bisa juga di grup telegram kita. Atau bisa langsung DM ke instagram kita di adsantertainment. Semoga video ini bermanfaat. See you on the next video.